Kapol Resta Pontianak, Kombes Muhammad Anwar Nasir menjelaskan pelaku yang diamankan terbukti mengunggah postingan bernada ujaran kebencian di media sosial. Postingan ini kemudian disebut berpotensi membuat gaduh masyarakat. Terkait kasus ini, masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh postingan-postingan di dunia maya. Kepada masyarakat khusus pengguna media sosial, para netizen, agar janganlah salah gunakan dalam memberikan postingan yang sifatnya ujaran kebencian karena itu pasti ada bidananya. Apalagi bisa memicu kelompok yang lain, apalagi sifatnya sara, suku, masalah agama. Ini sangat sensitif, sehingga kepada masyarakat dan kepada masyarakat juga yang mungkin dapat terpicu dengan adanya postingan itu juga agar bersabar juga, jangan terlalu reaktif juga. Dan ini sampaikan kepada kami untuk kami segera melakukan tindakan hukum kepada yang bersangkutan, sehingga jangan sampai yang lain ikut terprovokasi. Nah karena ini memang sangat rawan, semua orang bebas memposting berita kapan dan di mana saja bisa memposting lewat media sosial ini. Sejauh ini, Polresta Pontianak telah menangkap dua orang tersangka pelaku ujaran kebencian di media sosial. Sebelumnya, pelaku ujaran kebencian ditangkap dalam momen pilkada 2018. Para tersangka yang ditangkap dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman kurungan di atas dua tahun penjara. Terima kasih telah menonton!